Seorang mantan komandan operasi militer Israel bernama Israel Ziv memperingatkan bahaya besar yang menanti Israel jika negara Zionis itu nekat menyerang kota Rafah di jalur Gaza. Israel sudah berulang kali menegaskan akan melancarkan serangan besar-besaran ke Rafah. Namun, hingga kini belum diketahui kapan serangan ke Rafah akan dilakukan. Rencana serangan itu mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat, AS, yang menjadi sekutu dekat Israel. Dalam wawancara dengan media Israel bernamakan, Ziv mengklaim Hamas sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi serangan di Rafah. Ziv mengklaim operasi militer di Rafah akan menjadi operasi yang jauh lebih berbahaya daripada operasi Israel sebelumnya di Gaza. Lebih lanjut, Ziv mengatakan ada kemungkinan besar bahwa warga Israel yang disandera Hamas tidak akan selamat jika pasukan Israel nekat menyerang Rafah. Menurut Ziv, invasi ke Rafah tidak akan berlangsung cepat karena mungkin baru selesai setelah berbulan-bulan. Oleh karena itu, para warga Israel yang disandera bisa terjebak dalam situasi yang lebih sulit. Dilaporkan sudah ada setidaknya 70 sandera yang tewas karena kurangnya obat-obatan, makanan, dan air di Gaza. Mereka juga turut menjadi korban serangan yang dilakukan oleh Israel. Dikabarkan ada sejumlah sandera yang kini ditahan di Rafah. Jika Rafah diserang, sandera di sana bisa jadi akan mengalami nasib serupa. Ziv kemudian menyerahkan diadakannya pertukaran sandera. Dia juga mengklaim pemerintah Israel melakukan kesalahan strategis. Seorang pensiunan jenderal Israel bernama Itzhak Prick turut mengungkapkan risiko serangan ke Rafah. Terima kasih telah menonton!